Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatulilmuttaqin Wa la udwana illa ala zalimit Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa khaliluhu wa sofiuhu wa nabiyuh Balagari salata wa adal amanah Wa kasapal gummah Wa mahal zulmah Wa nataqo bil hikmah Wa jahad fawq jihadih hatta atahul yakin Allahumma sali ala sayyidina Wa habibina wasafi'ina Wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa zuriatihi ajma'in Luar biasa Luar biasa malam ini luar biasa Masya Allah Wow Ada patungan ya Luar biasa luar biasa Ibu Ini lampunya emang harus ke atas Kalau orang dulu orangnya di bawah Nyenternya ke bawah Sekarang lampunya nyenternya ke atas Tuh Wow katanya yang di atas Yang bikin mata pusi Lau Ibu biar enak Bentar Bentar Biar semangat Ayo buka suaranya Biar keras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Luar biasa Mudah-mudahan yang hadir semua dapat syapaat Amin Yang lagi dagang biar laris dagangannya Yang lagi usaha biar lancar usahanya Yang lagi tugas biar dapat melaksanakan tugas-tugasnya Ibu saya biar sehat Panjang umur Banyak duitnya Dan suaminya juga rajin nyari duitnya Sebab bapak istri kita gak butuh banget dengan kita Yang dibutuhkan istri kita adalah Biarin suami kita gak ganteng gak masalah asal banyak Buat apa punya suami ganteng keren tapi gak punya Biarin suami pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin Buat apa suami di rumah terus tapi gak punya Itulah Artinya bahwa kita suami gak terlalu penting Yang lebih penting dari istri kita adalah Terima kasih Benar bu Benar Biarin ke pasar gak bawa suami gak apa-apa asal bawa Buat apa ke pasar bawa suami tapi gak megang Ini gak pake latihan pak Saya kalau pengajian ibu-ibu pasti rame Jadi saya tuh kalau ceramah lebih senang menghadap ke ibu-ibu Karena benar Setrumnya lebih kencang Sinyalnya dah sakit Kalau saya menghadap ke bapak-bapak itu Gampang lobet Bentar saya baca dulu Baca dulu Udah dibayar Guru-guru saya guru kita semua yang kita hormati dan yang kita muliakan Ketua TKM Masjid Baitu Takwa Al-Mukarram Ustadz Mudrik Juga sesepuh Kampung Gebang Al-Mukarram Ustadz Maderasi Juga Al-Mukarram Ustadz Hairuddin Amil Kampung Gebang Ijin Pak Amil Orangkali ada surat nikah kosong Tablak saya mau nikahin namanya yang diragunan Juga Ustadz Soleh Ustadz Latif Sesepuh Kampung Gebang Ustadz Nana Ustadz Nano DKM Musola Nurul Huda Mukarram Mbak Haji Muhammad Nur Sesepuh ke Kampung Gebang Hapah Haji Hermin Bapak Lurah Uwung Jaya Bapak Acing Supriyatna Tadi saya duduk sebelah beliau Ada nyengmoto Juga Bapak Babinsa dan Bapak Binamas Kelurahan Uwung Jaya Ketua PHBI Bapak Prastio Juga Ketua Pemuda Kampung Gebang Bapak Diki Kosasih Sahabat-sahabat saya Para tokoh Tokoh Ormas Tokoh Baca Mohon maaf Mohon maaf kalau saya tidak sebutin satu-satu Kenapa saya tidak sebutin Karena tidak ditulisin Ibu-ibu saya Mama saya Kakak-kakak saya Maafin Ya kenapa saya gak bacain Karena emang gak ada tulisannya Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya Mudah-mudahan Kita kumpul disini Sebagai bukti cinta kita Kepada Nabi Besar kita Nabi Yuna Muhammad Saya tutup Saya kalau lihat tulisan pakai kacamata Tapi kalau lihat jepean Enggak Kalau lihat tulisan rada burek mata saya Tapi kalau lihat duit rada hijau Ibu Bapak Mohon ikhlas Ini yang cerama Sebetulnya bukan ustadz beneran Disebut ustadz punya murid Disebut kiai Punya santri Punya jamaah Saya belum Baru punya dua Dari dulu sampai sekarang Farto sama Eko Yang satu Anggota Dewan Di DPRR Sudah tiga periode Mas Eko Yang satu lagi Baru selesai Jadi dalang di OPJ Farto Saya Enggak ada mentalnya Di politik Sahabat saya Mewakili saya Mas Eko Jadi politikus Saya baru sampai Di tahapan curut Belum sampai Ketikus-tikus Jadi saya Sekarang Cerama Bukan karena Udah alim Saya Cerama Karena emang Udah gak ada Yang ngajak Shoting Setiap sesuatu Punya kelebihan Aku gak bisa Jadi kamu Kamu gak bisa Jadi aku Kamu ngelihatin aku Karena aku tahu Ada aku Di hati kamu Dan kenapa juga Saya semangat Karena ada Kamu-kamu Di hati aku Hati kamu Hati aku Hati-hati Motor hilang Gerak kuncian Bisiknya Dengan itu baik Saya Mohon maaf Bahasa Sundanya Gak bisa yang lemes Gak bisa yang halus Karena saya Bukan ahli Sunda Emak saya Arab TKW Bagian Ngumbah Beas Disitu percaya Tapi aku Jena Emak Arab Anak Irung Itu Ibu Ibu Bapak Saya Pengen Mainnya Santai Kuat Kira-kira Sampai Jam 11 Sampai Jam 12 Sampai Jam 1 Saya Enggak Terus Tay Ibu Nepika Isuk Ada Disini Pencerama Sampai Satu Jam Ada Ada Ustadz Cerama Disini Sampai Dua Jam Pak Tiga Jam Juga Ada Wah Udah Berapa Ustadz Yang Paeh Disini Mbung Aing Cerama Nepika Paeh Mbung Bagus Guru Bagus Viral Viral Kuma Aing Budahan Saya Goblog Bagus Bagus Aing Paeh Bagusan Ada Bapak Dewan Jadi Ketahuan Ustadz Akri Tercerama Empat Jam Meninggal Ada Padewan Hebat MC Nak Tincakan Yo Bareng Bareng Saya Pengen Ngajinya Bareng Bareng Tadi Kori Kita Udah Bacain Ayatnya Cuman Saya Pengen Ibu Ngambil Ujungnya Biar Nggak Capek Barang Bismillahir Bismillahir Rahmanir Rahim Lakadakana Lakum Firasul Lillahi Uswatun Wah Luar biasa Lagi-lagi Lakadakana Lakum Firasul Lillahi Uswatun Limankan Yarujullaha Waliawmal Akhira Wa Zakar Allah Kasih Bagus Bagus Kata guru Tajwid Kalau ngaji Harus begitu Mulutnya harus dibuka Suaranya harus dilepas Nanti makrojnya cakep Suaranya juga jadi bagus Gitu kata guru Tajwid Ya Maaf bapak Saya lebih ngarah ke ibu-ibu Ya Maaf Kayaknya gimana gitu Kalau ke bapak-bapak gitu Kayaknya kayak Nggak percayaan gitu Saya ngajak Ini ngaji Ngikut ibu doang Bapak Mungkin dulunya Suka ngoplos Kalian Emang gitu pak Kalau ibu-ibu Ngajinya Rada empuk Enteng Karena rajin Harian Mingguan Bulanan Arisan Bener Kalau bapak-bapak Paling ngajinya Bulanan Kalau ibu-ibu Ada harian Mingguan Bulanan Arisan Bener Belum lagi Reoni Ya Grup WASD SMP Komplit lah Kalau ibu-ibu Makanya wajar Seragamnya banyak Kalau bapak-bapak Seragam pengajiannya Nggak banyak Karena Nggak Ngajinya Nggak sepadat Ibu-ibu Bulanan Doang Makanya bajunya Ngan hiji Yang diganti Kancingnya Doang Ada merah Ada biru Ada kuning Juga Temulungan Dimana Jadi Bapak Kita Harus Baikin Istri kita Jadi Sekarang ini Saya lagi Mau ngalem Istri Bapak Ngalem Mama Ya Ya Kata 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 Pak Majikan Makudu Di Alem Baik Oh Salah Bener Yang banyak Salah Mas Suami Ngopi Pak Majikan Ngopi Baik Tidur Tidur Molor Lempang Mancing Dahar Jadi Bapak Kita Enggak Ada Betulnya Makanya Suami Yang bagus Itu Suami Yang selalu Salah Dan Mengalah Di depan Istrinya Etta Suaminu Alus Bener Sebab Kalau istri Kita Punya Utang Bukan Salah Istri Tetap Salah Suami Kenapa Istri Punya Utang Karena Suami Ngasih Duitnya Kurang Bener Ibu Jadi Kalau Bangun Tidur Pagi Enggak Dibikinin Kopi Jangan Marah Karena Belum Ngasih Duit Bener Tapi Kalau Pagi Pagi Ibu Dikasih 10 Juta Sarapan Paginya Enak Enggak Tuh Makan Siang Bapak Ngasih Lagi 10 Juta Makan Siang Enak Enggak Ibu Tidur Masih Miring Aja Dari Sore Sampai Jum 12 Udah Berapa Kali Dicolek Sama Bapak Masih Miring Aja Kira Kira Kalau Dikasih 10 Juta Masih Miring Enggak Enggak Buka Buka Berarti Sehari 30 Cukup Ibu Cukup Buat Ibu Cukup Buat Bapak Mengik Siapa Ya Saya Kebetulan Rada Capek Jadi Baris Santai Gak Apa Ya Gak Apa Ya Bu Yang Penting Resep Malam Ini Karena Saya Ceramahnya Enggak Ada Ilmunya Kalau Saya Ceramahnya Enggak Ada Ilmunya Ya Bu Makanya Kalau Mau Bener Ama Kiai Mau Pinter Ama Ustadz Kalau Mau Rame Ama Saya Biar Jelas Jelas Jangan Oh Kok Ceramahnya Gitu Saya Kalau Ceramah Ayatnya Enggak Banyak Bukannya Enggak Bisa Emang Belum Apal Jadi Jadi Dm Dp Habis Gak Taller Talar Jadi Mohon Maaf Mohon Mah Kata Nabi Beluhan I Walau Ayah Sampaikan Dari Aku Kepada Kalian Walaupun Satu Artinya Gak Perlu Banyak Banyak Bener SI siap ngaji oke tuturkan ya lagi ibu hasanah bapak hasanah anak hasanah berarti rumah tangga kita rumah tangga yang RT ngaji hasanah RW ngaji hasanah RT RW akur hasanah masyarakatnya ngaji hasanah berarti ini kampung-gebang kampung yang berumah tangga kita hasanah bertetangga kita hasanah bermasyarakatnya kita hasanah bersuku-suku berbangsa-bangsa kita hasanah ngomongnya hasanah sikapnya hasanah berarti lakotekan alakum fira-sulillah hiuswatun dunianya hasanah akhiratnya pasti hasanah doanya bareng-bareng robbana atina fi dunia wafil akhirati wakina adab an-nar udah segitu segitu aja jangan banyak-banyak segitu juga ngaji yang penting kan waktunya dahar saya lama di menes jadi ngomong sundanya aslinya saya betawi ya bu ngajinya di pandeglang di menes lama saya yang ikut kiai buka kitab saya yang ikut buka kitab kiai tutup kitab saya ikut tutup kitab alhamdulillah pulang mondok gak bisa buka tutup doang kalau benar-benar jadi kiai mungkin gak jadi artis ya bu ya tadi tukar ketablak ibu tau kan saya yang main sinetron apa para pencari Tuhan yang jadi ustadteri yang takut sama istri itu aku dalam cerita sinetron aku takut aku aslinya mah oh seruah baik ya bu ya bu nyari senang jangan nyari susah abangku saudaraku kita hidup udah capek capek hati capek pikiran capek tenaga capek perasaan itu yang kadang-kadang kita sering kena penyakit apa kita ngadepin istri gak jadi penyakit penyakit temen saya begitu cek ke dokter badannya nguyung aja gitu padahal gak mabok cubung reksa ke dokter cek darah bagus normal suntik gak ada masalah reksa mata gak ada masalah disenterin mulutnya gak ada apa-apa gak ada kulkas gak ada tv di dalamnya selesai sehat begitu di ronsen ibu ternyata di hasil ronsenannya kelihatan ada penyakit begitu di ronsen apa penyakitnya gak kelihatan tapi begitu dicuci hasil ronsenannya kelihatan ada gambar istrinya penyakitnya 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 jadi ternyata banyak juga suaminya yang kelihatannya sehat padahal lagi semua suami pengen menyenangkan istrinya kenapa bapak bingung kenapa bapak bengong bukan lagi ngelamun itu lagi mikir benar kapan pulang bawa duit benar ibu jadi biar doain bapak biar sehat terus kesian makin tua makin jelek gak pernah pakai krim siang krim malam rada poek maaf pak ini saya ngalem ke emak-emak dulu pak ya pak majikan kuru di alam gak bakal bisa menang kita lawan pak majikan gak bisa sudah terbukti firman Allah tuh wallahu akhrajakum mimbutuni umahatikum latalamun syai'ah Allah yang luarin kita dari perut ibu kita raja profesor insinyur orang kaya sekalipun keluarnya dari rahim perempuan makanya ibu manusia yang hebat ibu ngeden keluar anak lagi ngeden mau beranak ditungguin dokter nungguin bidan nungguin bapak praji nungguin apa namanya yang tukang beranak taraji eh taraji ma praji kalau taraji itu tangga oh iya iya maksud saya gitu apa iya praji praji ma praji nah kalau istri ngeden ditungguin suami nungguin dokter nungguin bidan nungguin itu hebatnya coba coba bapak ngeden siapa yang menungguin seumur-umur saya belum pernah ngerasain suaminya lagi ngeden istrinya di depan pintu terus bapak terus bapak baru dapet dua potong bapak terus makanya ibu gak akan pernah kalah jadi pemenang terus amin saya selalu ngedoain mudah-mudahan istri saya masuk surga duluan karena kalau masuk surga belakangan berisik atau ditinggal kondangan penge gandeng ngomong baik terus ini terus ya dimaklum karena kalau saya ceramah gak ada ilmunya bab-babnya bab ilmu saya ilmu ibu yang dengerin wajib nanti pulang ke rumah dapet ilmunya ilmu udah pusing apa gak capek ibu bener jangan terlalu serius capek ada orang rumah tangga serius serius itu jadinya beranteng terus para seapai gitu di imah kulantaran banyakan ribut bener kenapa karena terlalu serius jangan serius serius buk itu kayak temen saya kalau marah-marah di rumah oh istrinya udah ngotot gitu udah telanjang lupa muter-muter imah telanjang sampai anaknya teriak tutup pantok tutup pantok pulang keluar bapak tepat bapak bisa pajalkan edang merensi gelo merensi yuk ngaji pelan-pelan ngaji pelan saya agak ya 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 air minum air minum ini ada mohon izin ini larutan cap kaki panitia larutan cap kaki tiga dia tahu yang drama panas dalem kalau panas dalem larutan kalau panas luar payungan sepertinan ya 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 guru udah kurang enak badan ibu Oh oh bro pegang bawahnya Diminum dong Diminum buat cuci muka Kalau dipegang bawahnya itu pelan Jangan digituin Itu akhirnya muncet Karena kamu cepetan Tidak usah nangis Udah tenang disiapin Pak Lurah udah nyiapin buat lu Nyiapin parsel Pak Lurah nyiapin parsel Buat cablak Gurung batang Pak Dewan tadi udah bisik-bisik Pokoknya lu ntar pulang Udah dikepelin Oh alhamdulillah terima kasih Bapak Dewan Wawantar Cablak dikepelin Ditambahin kali ongkos Barik ya sih lu ngena Gue lumpang siak itu sih dikepelin Pak Dewan Awas Ini cablak dulu Pak Artis Pak Alhamdulillah MC Dangdut dimana-mana Familis MCnya dia Sekarang udah ngerasa dia enakan Jadi MC di Maulid Karena ada parselnya sih biasanya Bohong Pak Dewan Kalau MC Dangdut gak ada parsel Sampai subuh nungguin saweran Kebagian gigo Bohong Pak Dewan Bohong Pak Dewan Pak Lurah Sebenarnya saya diundang Sama Ustaz Akri Cablak Terumah Bapak Tono Acara Maulid MC Terus saya ngapain Bentar kan gue dikasih parsel banyak Kalau Ustaz kan abis teramah dikasih parsel Dilihat orang gak bagus Enggak pantas Nah lu yang bawain Lu anterin ke rumah gue Lemes banget Iya pernah begitu Bu Cuman begitu saya suruh bawa ke rumah Dia bawa ke rumahnya dua-duanya Punya saya Dia kan suka jualin parsel Iya emang saya jualin Cuman saya setor sama bininya Kayak tadi Ibu-ibu Bapak-bapak Iya Laki biar kata dilek Yang penting Punya Duit Laki di rumah mulu Gak apa-apa yang sebering Kasih Kayak Ustaz Akri Malam hari ini cerama disini Dia gak ditungguin sama bininya Yang ditungguin bininya Ustaz Akri adalah Goblok dia mah goblok Dia mah ngisinkan air Bangus dia Bisa langgap Bisa langgap Biar yang teko Eh dimenes tuh bahasanya kasar Kalau kesel deket gitu Begitia gitu Kalau dimenya saya Di jaman pendok Saya tuh agak Kasanya gitu Di pendok tuh kasar-kasar Zaman dulu Sampai sekarang Saya gak bisa yang lemes-lemes Bahasa Sunda Hampur apa ya Ibu Pokoknya panitia Cerama saya Bener atau gak bener Tolong Jangan sampai ada persoalan Yang penting duit Yang udah masuk di saya Gak bisa diambil lagi Rek bener Rek minta cerama Nah pokoknya Duit kuduti halah Ya Bu santai Santai Ya Bu ya Yang hasana-hasana ini Yang mau ngaji Bu Orang yang mau ngaji Hasana Baik Ya Bu Kalau ibu ngaji Ntar anak ikut ngaji Sebab katanya Pengen punya anak Bisa ngaji Ibu bapaknya kudu ngaji Pengen punya anak Rajin sholat Ibu bapaknya kudu rajin Sholat Pengen punya anak Rajin ke masjid Emah bapaknya kudu rajin Kemajin termasuk pengen Punya anak Sholat Ibu bapaknya kudu Sholat Kenapa kita maulid Karena emah bapak kita maulid Dan orang-orang tua kita Termasuk almarhum Almarhumah Ibu bapak Kakek nenek kita Guru-guru kita Lebih seneng anak-anaknya Kumpul seperti ini Makanya saya bangga Nget anak mudanya Anak mudanya banyak Kompak Akur Sampai acara Wah luar biasa ini Saya nyampe di sana aja Udah gak bisa jalan Cik 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 Ada yang Bagi Goreng lauk Cik Kresik-kresik Maison Ya ngajin ibu Biasa santai ibu Santai ya bu Ntar saya ajak Girang ibu Ibu maunya girang Apa maunya serius Jangan serius-serius bu ya Petasan gitu amat suaranya Iya kayak kentut kebasahan Ngerasak kentut di jahit Ini lampu ditahan dulu Kasian ibu-ibu tuh Ini yang bikin kuntilanak bilang Wow silau aku Nah Tapi poik Nggak ngaruh gambar Kamera Nggak ngaruh Iya dah daripada Saya juga bingung Mata saya puin Dia dari tadi Nyenterin apa Gitu Masa mau nyenterin langit Saya perasaan cerama Kayak apa gitu Jadi kayak turun dari laut Yuk bareng Mustafilun Fa'ilun Mustafilun Fa'ilun Mustafilun Fa'ilun Mustafilun Fa'ilun Ya Rabbibil Ba'ilun Balayamaka Wa'ilun Firlannah Lam yahtalin Kot delhaba Mutlakon Abadah Wamat ha'ah Abakh aslan Fimadah Zamani Rabbi Mil Mustafilun ustafilun Any Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya Dia tidak menguap pada sepanjang masa Arabi Mustafa Minuhudda wa abu falam tahrab wa mawa kuat Zubabatun abadan fi jismihil hasani ya rabbi bil Wow firlana Binatang melata mendekat karena gembira Lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya Ya rabbi bil Mustafa Adhamin sifati Rasulullah SAW Di antara banyak sifat-sifat Rasulullah Ibu Rasulullah itu gak pernah bermimpi basah dalam tidurnya Kalau kita dari kecil udah ngalamin mimpi basah Ngompol namanya, benar Mulianya Rasulullah Enggak sama dengan kita Ibu Rasulullah gak pernah nguap sepanjang masa Kalau kita nguap gak Kita senderan di tembok nguap gak Habis makan selonjoran nguap gak Lagi ngaji duduk udah banyak nguap belum Iya Bu Artinya Rasulullah gak pernah nguap sepanjang masa Kalau kita kan ketip angin Apa bahasa aslinya apa Hamway 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 Rasulullah gak pernah Hamway 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 Orang yang mobil via yang sedot WC itu Dia main sinetron Ibu gak pernah nonton Ibu ya Beliau dulu lama berapa sinetron Rahasia ilahi Yang jadi kuburan becek Ya Ada yang Ya Perang kan Jablahi tobat Ya ente mana Ya jablahi tobat ya Yang ente akhirnya Kencingnya pegangan tiang Ya kan Minum gak ada lagi bak Itu gak apa-apa air putih juga Saya kalau dikasih air putih itu gak ngerasa pencerama Saya ngerasa kayak dukun sembur Takut Yuk ibu Rasulullah gak pernah nguap sepanjang masa Seluruh binatang resep sama Rasulullah Seluruh binatang resep sama Rasulullah Rahmatalil alamin Kalau kita mandang Rasulullah itu bu Jadi kita kayak pengen tersenyum gitu Kata guru saya Ada kan orang mandang kita Asem aja bu ya Itu bukan salah dia Kita juga ternyata lebih asem Ngaca ada di sepion Serem Ya Jangan dicermin ngaca sepion Kalau gak zaman dulu ngaca di petromak Lampu petromak ya Itu serem Kalau Rasulullah itu Gak gitu Ih masya Allah Kadang-kadang maaf banyak Orang-orang soleh cerita tentang Rasulullah Sampai nangis Orang-orang soleh cerita Tentang Rasulullah Guru Jiyai nyeritain ke muridnya Muridnya sampai husu Rasulullah bukan manusia biasa Manusia luar biasa Manusia mulia yang dimuliakan oleh Al Sampai Rasulullah Gak akan bicara Gak bakal ngomong Selain wahyu Dari Allah Makanya Ahlak Rasulullah Disebut Ahlakul karimah Artinya apa Kalau ahlakul karimah Manusia suka Allah suka Itu yang disebut Ahlakul Karimah Kalau kita belum sampai Ketahapan Ahlakul karimah Baik Amarong tua Ngarep Supaya dikasih kontrakan Lepageran kolot Hayang Ujung-ujungnya Neangan surat Anarik Jadi belum termasuk Ahlakul karimah Bahru ahlak doang Kalau disebut Ahlakul karimah Ahlaknya Rasulullah Manusia suka Allah suka Makanya Rasulullah Gak pernah tuh Tadi tuh Lalat Ibu gak berani Nempel ke Rasulullah Laler Gak berani Nempel ke Rasulullah Kalau kita Dilalerin gak Lagi ngobrol Nguung Diirung Nempel Laler itu Kotor gak bu Kenapa kita Dilalerin Karena kita juga Kotor Benar Iya bu Contoh Kenapa lagi puasa Gak boleh ngomong Di muka orang Sahur pake jengkol Ngajak ngobrol Gak orang puasa Itu seperti minyak Kesturi Kesturi Apa orang sahur pake jengkol Rasulullah Pernah marah Marah Kalau ajaran Agama Diabaikan Ada bahasa Rasulullah Pernah marah Marahnya Rasulullah Sebentar Beda dengan kita Sebentar Sebentar Marah Rasulullah Marahnya Sebentar Kalau kita Sebentar Sebentar Rasulullah Tidurnya Sedikit Kalau kita Sedikit Sedikit Rasulullah Makannya Sedikit Kalau kita Sedikit Sedikit Artinya Kita Manusia Biasa Iya bu Pengen Benar Ketiai Maulid Ini gak Berasa Kalau ada orang Bilang Maulid Gitu Gitu Enggak Besok Ibu Punya Anak Pulang Dari Sini Kalaupun Ibu Enggak Kaya Besok 20 tahun Kemudian Anak Ibu Jadi Orang Kaya Kita Anak Anak Kita Biasa 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 Dengan Rajin Maulid Bisa jadi Besok Anak Kita Menjadi Orang Yang Luar Biasa Saya Enggak Pernah Bu Diajak Bapak Saya Untuk Jadi Artis Enggak Pernah Ibu Saya Sama Ngikut Pengajian Begini Duduknya Juga Di Depan Dan Ibu Saya Termasuk Tim Juga Tim Buntel Ini Enggak Boleh Ngelihat Makanan Besisa Karena Jujur Jaman Dulu Saya Enggak Pernah Diajak Jajan Ke Warung Diajak Jajan Enggak Saya Mau makan Enak Aja Nungguin Bapak Pulang Tahlil Makanya Kalau Ada Yang Mending Ibu Saya Reset Nanti Bapak Ikut Tahlil Jangan Kemana Mana Kenapa Gitu Mak Emang Gak Masak Gak Punya Beas Ngikut Baya Tuturkan Polat Meta Gitu Begitu Kiai Udah Mulai Merem Saya Siap Nyomot Kue Kan Kalau Masih Melotot Gak Enak Jadi Tepak Tangan Gitu Jadi Kiai Lagi Zikir Ilallah Ilallah Pan Perem Tanya Nah Itu Pas Kiai Perem Saya Bagian Geser Kue Ada Jeruk Kelima Bisa Tinggal Pilu Itu Caranya Kalau Mau Maling Punya Kiai Gitu Kalau Kiai Sekalipun Dimaling Gak Bakal Marah Parsel Kiai Kita Ambil Gak Marah Kue Kiai Kita Ambil Gak Bakal Marah Apa Kata Abah Mah Ihla Selain Milik Abah Sama Mangga Cuman Pagi Kita Makan Parsel Sebelum Kita Makan Malam Kiai Balik Pengawasan Ngedo'a Kolat Itu Yang Kadang Kadang Kita Pagi Mencret Gak Jelas Bu Ya Begitu Bu Saya Masih Kecil Gak Pernah Ditenteng Bagaimana Ayo Saya Jadi Artis Enggak Saya Ditenteng Bagaimana Lihat Orang Sholat Sebelum Maghrib Saya Diajak Sala Salawatan Zaman Dulu Selawatnya Banyak Bu Makanya Masya Allah Orang Yang Selawat Satu Kali Allah Sepuluh Kali Kasih Kita Kalau Kita Selawat Sepuluh Kali Kebuka Itu Pintar Derajat Sepuluh Kali Itu Butuh Makanya Enggak Ada Permintaan Yang Terhalang Kalau Kita Rajin Rajin Berselawat Kepada Nabi Kita Tahu Cuman Yakin Kurang Makanya Orang Tua Dulu Lihat Bangun Tidur Pasti Itu Ngucap Jadi Tempat Curhat Yang Sebenarnya Jangan Jauh Jauh Ke Allah Baik Masjid Akhirnya Begitu Saya Selesai Jadi Artis Main Di Para Pencari Tuhan Sekarang Saya Diundang Suruh Cerama Sampai Saya Bila Saya Malu Malu Saya Terus Saya Belum Ada Ilmunya Apa Kata Abah Terus Bah Malu Terus Bah Malu Yang Jelek Itu Orang Yang Tidak Punya Malu Tapi Merasa Malu Belajar Belajar Rapihnya Di Masjid Makanya Ada Anak Muda Adik-adik Sayang Maaf Kalau Saya Kasih Contoh Kita Nongkrong Di Pinggir Jalan Itu Lebih Beresiko Daripada Kita Nongkrong Di Dalam Masjid Maaf Nih Anak Muda Kalau Kita Nongkrong Di Pinggir Jalan Ada Motor Bisa Keserempet Motor Ada Mobil Bisa Ketabrak Mobil Ada Geng Motor Ribut Bisa Kesasaran Tapi Kalau Kita Nongkrong Di Masjid Aman Gak Bakal Ketabrak Mobil Karena Gak Ada Mobil Masuk Masuk Masjid Supir Gila Makanya Adik-adik Sayang Maaf Regenerasi Besok Harus Begitu Dan Jujur Saya Ngerasain Banget Ibu Begitu Saya Jadi Artis Gak Ada Artis Pelawak Yang Berani Naik Ke Panggung Kalau Ke Panggung Politik Banyak Masuk Ke Partai Banyak Komeng Menang Iya Kan Model Uhui Karena Saya Mentalnya Gak Disitu Sahabat Saya Kawan Saya Eko Berapa Periode Dia Selalu Teriak Dari Rakyat Buat Rakyat Saya Temennya Nyaut Kelan Rakyat Mana Gwaja Temen Lu Gak Dibagi Udah Basih Bu Kalau Ada Orang Yang Teriak Buat Umat 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 Yang Mana Ini Jemulu Dan Patungan Aku Tau Aku Tau Kamu Bayar Aku Tukan Patungan Kalau Enggak Berat Kali Kenapa Belak Enggak Gak Gak Salah Liku Lishay In Masjid Itu Benar Adek Adek Kusayang Temen Temen Muda Remada Masjid Waktunya Masjid Masjid Jangan Cuma Sekedar Maulid Kita Ramain Suasana Nanti Terbentuknya Saya Sering Banget Melihat Orang Tua Dulu Kita Sembayang Di Belakang Orang Tua Kita Lagi Solat Di Belakang Kita Di Belakang Orang Tua Kita Sekarang Kita Solat Kita Udah Di Depan Artinya Orang Tua Kita Udah Nggak Ada Berarti Kita Ini Pengganti Orang Makanya Kalau Udah Terlatih Besok Disuruh Jadi Imam Karena Udah Biasa Gampang Ada Orang Mau Solat Magrib Disuruh Jadi Imam Bukannya Maju Malah Mundur Didorong Lagi Ayo Makin Jauh Mundur Akhirnya Sampai Isang Tidak Solat Magrib Maju Mundur Aja Hayu 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 Karena Nggak Siap Tapi Kalau Adik Adik Sayang Kita Lihat Bagaimana Orang Tua Kita Jadi Imam Buru Kita Jadi Imam Lihat Desok Kita Bisa Bakal Ganti Karena Yang tua Pasti Mati Ya kan Kalau kita Kecil Abis kecil Gede Gede Dewasa Abis Dewasa Tua Abis tua Mati Kalau kita Kecil Udah Tua Juga Belum Nyampe Nah Ini Nanggung Kadang-kadang Matinya Kejedoti Yang Biasanya Kebanyakan Pikiran Kebanyakan Urusan Ya Bu Semua Juga Laki-laki Pengen Nyenangin Istrinya Makanya Bengongnya Dia bukan Kosong Itu Bu Bukan Mabok Obat Bukan Lagi Bingung Bagaimana Nyenangin Istrinya Kan Gitu Iya Bu Kenapa Terus Terus Nah Sekarang Mau Ini Kita Manfaatin Buat Apa Setelah Rame-Rame Begini Saya Pengen Banget Besok Masjid Kita Keluar Kori Kori Nasional Internasional Yang Gede Gede Kan Udah Bener Udah Banyak Kori Di Kampung Kita Kasih Yang Muda Muda Bistok Adik-adek Kecil Daripada Pagi Megang HP Kore Megang HP Udah Gede Mau Buka Konter Emang Kalau Ada Modal Makanya Beda Dulu Orang tua Kita Dulu Bangun Malem Nyari Tas B Tengah Malem Pegang Tas B Zikir Di tangannya Ada Tas Beda Kita jadi Orang tua Sekarang Bangun Malem Nyari HP Tengah Malem Pegang HP HP Pagi-pagi Mau Nganterin Anak HP Yang Azan HP Yang Selawatan Yang Ngaji Besok Yang Masuk Surga Mana Yang Punya HP Semua Merk HP Ada Di Surga Nah Sekarang Kita Balikin Ibu Kalau Pengen Punya Anak Bisa Ngaji Emah Bapaknya Punuh Ngaji Jangan Paksa Anak Suruh Ngaji Kalau Bapaknya Enggak Pernah Mau Ngaji Tuh Jangan Sampai Oh Anak Dipaksa Suruh Ngaji Suruh Benar Bapaknya Sendiri Enggak Benar Termasuk Kita Rasa Rasain Sekarang Bisa Jadi Kita Sehat Panjang Umur Masih Baik Dibaikin Orang Enggak Ada Kasus Bisa Jadi Karena Emang Orang Tua Kita Mewarisi Kebaikan Yang Diwarisi Kontrakan Abis Benar Karena Ada Penyakit Di Kita Kalau Punya Kontrakan Mau Ngawinin Jual Satu Pintu Mau Nikahin Anak Jual Satu Pintu Mau Nyunatin Jual Satu Pintu Bapak Main Gila Jual Dua Pintu Akhirnya Kontrakan Tiga Jendela Pintunya Abis Dijual Mana Ada Orang Mau Ngontak Gak Ada Pintunya Baru Tidur Curut Nyeplos Nying Nying Keren Keren Orang Orang Sekarang Udah Keren Jangan Dijual Tuh Kontrakin Benar Sebab Orang Tua Sayang Sampai Kapan Pun Pasti Sayang Orang Tua Sering Nangis Buat Anak Tengah Malam Tapi Anak Belum Tentu Bisa Nangis Buat Orang Ini Yang Kadang-kadang Bebalik Sekarang Kita Udah Jadi Orang Tua Jangan Marah Kalau Anak Kita Kurang Ajar Sebab Anak Nakal Itu Cuma Dua Kalau Nggak Ngikutin Kelakuan Bapaknya Ngikutin Kelakuan Emaknya Kan Anaknya Ah Ini Kelakuannya Kayak Tetangga Banget Bisa Jadi Bapaknya Sering Hampir Di Cuma Cuma Kehalanganku Triplek Emak Enggak Tahu Adek-adek Kita Kalau Udah Biasa Di Masjid Makanya Semarak Mau Di Tahun Ini Walaupun Yang Ceramang Enggak Jelas Benernya Dimana Ya Bu Bisa Jadi Siapa Si Orang Yang Bener Orang Yang Bener Bukan Sekarang Abang Orang Yang Bener Itu Di Hadapan Allah Kalau Dia Mati Husnul Khotimah Masuk Surga Itu Jelas Orang Yang Paling Bener Di Hadapan Allah Sekalipun Waktu Hidup Dia Biasa Aja Enggak Bener Bener Bang Masih Audisi Bisa Jadi Abang Saya Duluan Yang Masuk Surganya Daripada Saya Selama Enggak Jelas Kalau Enggak Duit Enggak Datang Bisa Jadi Besok Masuk Surga Panitia Duluan Yang Masuk Surga Saya Belakangan Saya Masuk Duluan Protes Mereka Malaikat Malaikat Itu Ustaz Belakangan Kan Waktu Cerama Saya Nyumbah Mundurin Saya Artinya Kita Masih Audisi Banyak Orang Keliatannya Bener Ternyata Bukan Orang Berapa Banyak Kita Sering Ditipu Banyak Yang Ngomong Bener Ngajakin Bisnis Bener Tapi Ujung Ujung Bisa Jat Makanya Kalau Undang Saya Cerama Jangan Tolong Pak Ustaz Biar Jamaah Saya Pada Bener Saya Juga Bener Dimana Karena Matikan Belum Masuk Surga Belum Berarti Belum Jelas Benernya Dimana Bener Ibu Bisa Jadi Tukang Megang Botol Matinya Megang Botol Ternyata Dia Masuk Surga Orang Dia Tukang Rongsok Biasa Minum 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 Tidak Dia Gunti 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 Siapa Minum Minum Sedotan Astagfirullahaladzim Sedotan Nguyung Tata Lugum Mabok Nih Nggak ada Pak Polisi Nggak enak Kata Dia Bener Lagi Memang Maaf Memang Baru Kemarin Lugum Sayang Orang Tua Enggak Sayang Angkat Botol Mana Orang Tua Ini Orang Tua Dibotol Anggur Anggur Cap Orang Tua Kata Bapaknya Kalau Kayak Narkoba Nggak Usah Nuntik Sabu Nggak Usah Nggak Nggak Dik Rupuk Cuma Orang Kaya Kita Tangga Gue Tuh Begitu Dia Ketangkep Polisi Ketangkep Nggak Ketangkep Nih Terus Supaya Keluar Dik Pake Duit Dijual Halaman Depan Rumah Tepus Anaknya Saking Sayang Dik Nama Anak Lagi Di Tak Polisi Jual Luang Tamu Tadi kan Halaman Terus Ruang Tamu Emang Penyakit Sampai Disini Pasti Nggak Bakal Lagi Betul Masuk Lagi Tangkep Lagi Tembus Lagi Luar Jual Kamar Depan Alhamdulillah Sekarang Mama Bapaknya Udah Nggak Keluar Di Dapur Berdua Kumpul Aja Ngetaki Udah Nggak Bisa Keluar Karena Di Depan Udah Dijual Ya Makanya Pesannya Wahai Kau Manusia Jangan Terlalu Banyak Minum Minuman Keras Karena Minuman Keras Itu Minuman Setan Kalau Anda Terlalu Banyak Minuman Keras Setannya Minum Senang Ibu Saya Menderita Senang Ibu Ada Pisang Nggak Bu Di Bawah Buat Apa Kalau Dikasih Makan Pisang Suka Naik Naik Atas Ya Emang Saya Jenis Kunyuk Ibu Percaya Nggak Kalau Saya Kunyuk Nggak Usah Pakai Nanya Minta Disetujuin Gitu Dari Jauh Sudah Kelihatan Justru Saya Pulang Dari Mana Mana Istri Saya Tidur Handphone Jatuh Di bawah Tidur Saya Ambil Ada 70 Kali Panggilan Tak Terjawab Namanya Beruk Terus Saya Curiga Wah Ini Gue Selingkuh Nama Nama Cowoknya Diganti Beruk Saya Ambil Handphone Saya Lari Ke Dapur Emang Handphone Mini Saya Tidur Kodak Dikonci Saya Telepon Balik Nama Beruk Handphone Saya Yang Berdering Berarti Lu Beruk Ya Itu Kakaknya Kunyuk Nggak Apa-apa Girang Lebih Senior Dia Mabuk Istrinya Baik Nggak Kayak Kita Mau Makan Repot Enggak Dia Memakan Nama Istri Lemparin Jagung Burung Darat Jarin Jangan 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 Buka Aif 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 Orang Bagus Kadang Bini Saya Lagi Itu Padahal Saya Berusaha Sayang Matam Istri Saya Kalau Saya Maka Mal Ketok Mas Saya Gandeng Terus Istri Saya Cinta Kalau Saya Lepas Dia Ambil Apa Baik Soalnya Ibu Senang Saya Menderita Ramanya Tadi Ibu Tidur Nggak Bangun Lagi Disitu Tidur Tidur Disitu Ngerungkap Ngerungkap Sudah Ngancuk Belum Ngancuk 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 Ibu Sudah Ngancuk Apakah Ibu Security Buat Pegadak Security Rasulullah Marah Marah Kalau Ajaran Agama Diabaikan Suami Boleh Marah Ata Istri Boleh Kalau Istrinya Nggak Ngaji Nggak Mau Maka Kerudung Masak Seenaknya Cah Ya Bu Kenapa Bapak Kalau Makan Ketemu Rambut Karena Ibu Sambil Masak Sambil Gege Bes Ba Pernah Enggak Pak Makan Ketemu Rambut Ya Kita Nyendok Nasi Makan Sayur Kita Lagi Makan Suka Ada Rambut Pernah Ketemu Enggak Pak Itu Rambut Itu Bukan Berarti Dari Ujung Gunung Dia Terbang Karena Istri Kita Waktu Masak Sambil Begitu Baik Hal Malam Di Bata Sampai Pernah Ada Kejadian Begitu Ditarik Put Putih Panjang Kirain Bihun Ternyata Uban Makanya Kalau Istri Diajarin Sama Suami Enggak Ngerti Boleh Suami Marah Tapi Kalau Enggak Dibikinin Kopi Enggak Wajib Marah Kan Punya Tangan Bikin Kendiri Kendiri Bener Ya Bu Anak Enggak Mau Ngaji Di rumah Enggak Mau Ngaji Boleh Emak Marah Harus Supaya Apa Besok Nyesel Siapa Bu Saya Bisa Begini Nyinggirang Saya Bu Nyinggirang Saya Kalau Seandainya Saya Enggak Ngikutin Apa Yang Diajarin Orang Tua Dulu Ya Mungkin Enggak Jadi Apa Tanya Pelawak Selesai Ngelawak Sepi Jadi temennya Dia yang Udah Ngelawak Mana Mati Alhamdulillah Masih ada Makanya adekku Sayang Kawanku Sahabatku Sebadung Badungnya Kita Kalau Bisa Ngaji Masih Aman Sebangor Bangor Kita Kalau Dulu Kita Masih Kecil Rajin Di Masjid Udah Tua Mau Tobat Juga Bingung Berani Duduk Di Depan Ada Orang Yang disuruh Masuk Kemajin Menintir Maunya Di Samping Ada Pengajian Sudah Mulai Duduk Deket Kiai Enggak Berani Kalau Ibu Saya Malah Ngajarin Kalau Ngaji Kalau Tahlil Kalau Muludah Duduk Deket Kiai Emang Apa Kempengan Itu Makanan Banyak Karena Kata Ibu Saya Kalau Masih Kecil Enggak Apa Enggak Dapat Ilmu Asal Dapat Makan Masih Kecil Pantet Ilmu Dapat Makanan Dapat Cakep Ini Sudah Ilmunya Enggak Dapat Makanan Enggak Kebagian Kata Ibu Saya Anak Tolong Enggak Ada yang diarah Sama Sekali Yang lain Pada pulang Bawa Makanan Dia pulang Bawa Air Makan Nangis Emak Luar Enggak Dapat Enggak Anak Tolong Makanya Saya Masih Kecil Mas Belum Jadi Mas Ke Dunia Selebriti Saya Diajarin Bapak Ketalim Di Teng-teng Saya Teng-teng 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 Panggung Tahlilan Ada yang meninggal Saya Diajak Karena Ibu Saya Sudah Teriak Sampai Bisa Teng-teng 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 Meng Itu Yang Kuburan Mau Dijual Anaknya Di Nomor Ada Guru Adakah Njual Kuburan Orang Tua Ada Sekarang Malah Aku Kalau Ada Pelebaran Jalan temen saya nungguin kalau pelebaran jalan kena nih, gue jual makguan gitu begitu aja, lah aku mahal mahal guru kalau kena pelebaran jalan, kecuali gak tau kalau mayat lu sih kayaknya gak di pinggir gak, guru tau mahal dari mana mahal oh berarti dia jual kuburan orang tuanya kali, mahal tau gue ngobekin aku aku gitu selesai, jual kuburan emang dia beliin ninja begitu kenal pot wah dikorek bunyinya enggak, bagaimana guru? kubur, kubur kubur, ah kubur, ah oh iya, karena saya tandain lah kalau orang bawa motor ninja, kuburan jual kuburan orang tuanya berarti masalah guru baju hijau ngeliatin guru aja no cewek, no baju hijau ngeliatin guru ansip lin mas lin mas terus ini, terus terus ini ibu masih kuat belum capek, belum coba tanya sayang apa ketawa itu orang senang ya bu ya ketawa itu sehat makanya ibu-ibunya sehat daripada orang diem di rumah cemberut di kantor cemberut ngeliat temen cemberut ngeliat tetangga cemberut ya tetangga yang beli motor dia yang punya kenal pot panas aja bawaannya pegel gak itu bu tapi kalau begini ke sehat orang keliatan yang gak mau ketawa itu dari panggung keliatan cuma dua siapa orang itu yang gak mau ketawa satu biasanya sakit yang kedua banyak utang rada susah itu kalau nenek-nenek biasanya wajar karena memang udah gak sekeras kayak ibu-ibuku yang seger-seger 50-60 masih seger ya kan kalau mama udah siapin aja pempek ukuran L dia kalau ketawa kekencangan juga nyusul dari bawah karena clapnya udah kena me-me-me clap lo gak mau tolong reking mumpung-mumpung makanya saya pengen ibu-ibu seneng aja girang aja ya bu ya jangan cari susah ibu apa ibu pikir ngurusin suami gak capek-capek ibu bener dijanjiin pengen diberi motor sampai sekarang enggak janji pengen renovasi rumah sampai sekarang enggak bener jadi kalau dibohongin sama dewan biasa loh kok dewan-dewan iya kan ada dewan janji-janji tuh gak ada realisasinya ada juga oh oh disini mah beda enggak lah oh beda Pak Wawan lain Pak Wawan kan yang bayar kita bukan nanti saya nyampe dia ngitung duit 20 juta saya dikasih oh dikasih duit dikasih lewat apa dia tapi kemarin saya kan AMC Ceramak guru inget gak yang di Bekasi ya selamat datang buat Bapak Dewan kita Bapak Wawan sama keluarga Sehat Walafiat ngasih duit 500 ribu namanya Pak Wawan Bapak Dewan juga di Bekasi di Bekasi oh kalau disini belum ya ya udah udah tenang tenang aja tenang Pak Lurah ada Pak Lurah Pak Dewan kan dari study dari acara mulai saya ngomong mulu emang dia enggak pada mudeng baru juga dilantik goro-goro diutap balik madal juga romani eur emang jadi Dewan gak capek capek bener aja masih salah apalagi salah bener iya sama Pak kita di depan istri juga begitu kita bener aja mati salah bener istrinya gak pernah mau salah makanya jangan diajarin sabar istri mah gak kena gak kena ya angsuran udah nyampe hari Selatan terus sabar sampe hari Jumat ngamuk ya Mak udah mama orang pintar matu ahli sejarah kita ribut lima tahun nih sama istri kita diungkit sekarang yang lima tahun masih apal itu tapi kalau Dewan udah rajin ke masjid aman palura apalagi amin palura pokoknya pejabat aja karena ada mahabah yang indah itu kata al-imam ufis sholah dia dulu ada imam di horijah sholah imam dalam sholat pemimpin dalam sholat harusnya bisa diterapkan keimaman itu di luar sholat lihat imam kalau teriak Allah makmum ngikut enggak makmum ruku eh imam ruku makmum ngikut enggak imam sujud makmum ngikut enggak sampai imam salam makmum ngikut enggak itu cakep tuh cakep tuh mau kita punya dewan kita punya lurah kita punya camat gitu cakep banget terbukti malam hari ini lurah nemenin kita belum pulang-pulang dia biasanya makan hijrat sana hijrat sini waktunya nih ini ma'awet ini gitu iya dari tadi gitu jadi kalaupun ada kekurangan juga ada dia yang nalangin nombokin yang repot kan begitu datang pulang urusan ngaco di belakang nih masih ada bayar ini belum itu belum tengok ke lurah lurah kalau ini memang lurah stand by sama aja kita ada kekurangan ngomong sama saya kata lurah dalam hatinya angin 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 beak angin beak amano padewan tengar tengir luwak itu namanya bahagia amin ya boh malam hari ini gak ada yang serius ngapain serius capek kenapa rumah tangga berantem mulu karena terlalu serius KDR telapor polisi KDR telapor polisi percaya banget sama polisi emang polisi gak ada masalah sama istrinya saruak baik sama aja kan gitu kalau kita lihat di polsek hampir ada setiap hari laporan KDRT izin dan iya kan kasian polisi capek udah gitu yakin banget apa-apa lapor sama dia berantem gara-gara beras gara-gara HP ngomong sama polisi polisi juga lagi nyari beras juga buat bininya sama aja kalau urutin rumah tangga sama aja ada seorang Kiai datang jamaah Kiai curhat istri saya kabur dari rumah udah tiga hari Kiai minta Kiai Kiai jampean atau Kiai Kiainya senyum aja sebelum baca jampe apa kata Kiai udah berapa hari istrinya kabur dari rumah tiga hari Pak Kiai oh istri saya udah seminggu atau urusan rumah tangga ternyata saruak baik gak dimana gak dimana benar saya lihat dulu bapak saya tukang zikir ingat saya dari subuh sampai kedua gak bangun sampai jam 8 setengah 9 gak bangun bapak ibu saya di belakang bukan ngikut zikir bukan lagi ngeliatin bapak aja tuh iraha erena ya budak secara rik secara rik reknahar ya melibias kemah bapak subhanallah 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 etamah bari lempang emang emang tasmeh bisa direbus gak ada yang bisa ngelawan ibu-ibu kita ibu-ibu kita udah orang hebat luar biasa saking hebatnya dia ngeden keluar anak ya bu coba bapak ngeden gak jelas makanya hebat ibu kalau saya kasih tau ibu gak harusnya kalah sama bapak kalau ibu tau rumah tangga berantem berantem kuncinya satu semua laki-laki keluar dari lahim beram jadi kalau punya suami galak jangan marah pakai mulut angkat roh pelan-pelan sambil bilang kembali ke tempat asalmu kembali ke tempat asalmu kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini puter pulanglah pulanglah nanti dipraktekin pulang dari sini ya bu ya ini coba daripada lapor polisi capek ibu ayatnya saya udah kasih tau Wallahu akhrajakum mimbutuni ummahatikum latalamun nashayah Allah yang luarin kita dari perut emak kita sesuatu yang keluar dari emak itu anak bener bu bener jadi kalau kira-kira punya suami galak punya suami pelit daripada adu mulut capek ingat pesen saya nanti dipraktekin ya bunya begitu bapak kopi kopi ibu senyum ada apa padahal tegur kopi tegur bawa gula kopi tunduh ibu deketin bagaimana eh siap cabok siap angkat pelan-pelan kembali ke tempat asal karena kadang-kadang gitu pagi berantem siang berantem sore berantem bu para siapa rumah tangga tapi tetep waktunya renah merenah dari baik kerkes lemah anjing siang anjing siang oke penting main anjing-anjingan kenalan-kenalan seminggu tiga kali terus seminggu tiga kali ribut nak ributnya tiga kali seminggu tapi lain-lain ribut nak anjing-anjingan anak oh anjing-anjing anak seminggu tilo kali doyan namanya masih muda iya tetep enggak apa-apa semangat ibu kita dulu ibu saya anaknya 13 luar biasa kalau orang kayak kita sekarang kan apanya mau enak tapi enggak mau anak orang tua dulu ibu saya anaknya 13 itu kalau bangun pagi itu berjajir kayak anak curut merah-merah kalau mandiin adik saya enggak satu-satu isiin bak itu penuh murin adik saya lima puter-puter aja itu enggak digosok nanti kalau udah licin sendiri entah lompat iya saya tuh anak keberapa ya saya udah lupa tuh pokoknya waktu itu ibu saya anaknya 13 waktu meninggal 1,2,3 itu ibu saya enggak nangis bapak saya enggak sedih malah ngobrolnya udah masih banyak sesahnya yang ada aja urusin kata bapak gitu kalau kurang terditambahin gitu makanya hebat orang tua dulu mah enggak punya deposito enggak punya kontrakan banyak punya tanah segitu-segitunya tapi anak berani banyak anak kita udah punya gaji udah punya deposito udah punya nomor rekening udah punya rumah udah punya kontrakan anaknya paling 1,2 1,2 enggak banyak mati 1 tinggal mati lagi 1 bikin lagi nah kerannya udah rusak udah mampet susah udah kena iya bu coba orang tua dulu bu lahir anak enggak pakai sesar ibu saya anak yang 13 itu keluar semua enggak pakai sesar kalau orang sekarang kan sesar ya itu artinya kan di keset nyasar karena sesuatu yang keluar bukan pada tempatnya namanya nyasar kalau ibu saya anak 13 keluar cuma anak kedua ketujuh itu yang rada berat dari pertama yang udah ketujuh kedelapan itu kata ibu udah enteng itu karena udah dikasih jalan sama adek-adeknya eh kakak-kakaknya kalau kan yang bontot kata ibu saya lagi acik nyeplos lari enak mandi dulu itu pusar di bawah-bawah jalan orang dulu hebat makanya maaf kalau pengen ngikut gaya rumah tangga ikutin gaya orang tua kita tuh cakep kalau ngikutin gaya artis enggak kelar nikah di Mekah cakep 2 bulan cerai bapak kita nikah di bawah pun pisang kelar sampai sekarang emang nyewa tendang enggak ada anggarannya yang penting ada walinya beresai orang tua dulu menikahnya enggak repot-repot tapi keluarganya sakinah mawadah ma'omah ma'atih ma'iyah ma'anah ma'injum kumpul semua ibu keluarga bahagia disebut sakinah ma'wadah warohmah wa'iyah wa'anah wa'entih wa'enung ikut wa'enung jadi sakinah ma'wadah warohmah itu kalau landasan talbitnya kenyataan la ilaha Allah Muhammad dulu kita masih muda enggak peduli sekarang kenapa orang-orang tua pada megang tasbih setiap Jumat itu tempat curhat itu tangannya muter terus udah mulai takut kalau udah tua mau ngapain mikirin anak mikirin cucu udah lah enggak usah dia udah tahu sumur kok enggak bakal nyemplung iya sekarang ma'jahat pam kok mau nyemplung dimana benar jadi jangan selamanya capek saya pengen ibu-ibu saya itu sehat panjang umur kalau anak-anak yang kira-kira nakal jangan diambil hati bu biarin aja kalau saya peseng ke anak-anak yang disebut anak durhaka itu kalau berani ngelunjak sama orang tuanya disebut anak durhaka itu dari zaman maling kundang sampai maling motor maling sepion itu anak durhaka itu artinya enggak sayang sama orang tua benar makanya maaf bukan soalim sayang bukan ayu hidup sewajarnya aja lihat orang main blutakis jadi juara dunia tangannya doang punya duit miliaran orang latihan main bola jadi Ronaldo kakinya doang duitnya miliaran enggak ke pusher-pusher benar ibu penyanyi kosidah itu juga olahraga boleh emang apa penyanyi kosidah enak kok orang islam boleh goyang boleh lihat tuh penyanyi kosidah goyang goyangnya juga dikit kanan-kanan kiri kiri-kiri kanan-kanan kiri-kiri kiri-kiri kan gitu bagian samping kaya-kaya-kaya-kaya ting-ting-ting-ting ngedang-ngedang nyambuk kita gendut kita gendut 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 kosidah rata-rata ibu-ibu semua bapak-bapak kan enggak ada enggak ada bapak-bapak yang main kosidah makanya pengajian bapak-bapak sepi ustadz udah datang pengajian udah mulai masih nyendiri tembok bledup bledup iya ngaji ngaji belum pinter paru-paru udah rusak kalau ibu-ibu asal udah duduk yang kepengen kosidah keluar udah rame bener bu lagu kosidah masih inget jaman dulu ada tuh lagunya yang serem tuh tapi dinyanyiin terus bila Israel datang memanggil jasad di pembaringan itu kan lagu serem Israel datang masih nyanyi aja ya akhirnya enggak dicabut orang belum kelar-kelar nyanyinya makanya dimana taklim sampai tahun berapa sampai sekarang masih dinyanyiin enggak bu masih inget enggak lagu itu nyanyiin tuh bu yang nyanyi lagu itu rata-rata umurnya panjang ini enggak percayaan cuman pengajian ibu-ibu durduk diri datang pertama kali duduk mau selawat dan nyanyi mari oh mari mari baca selawat nabi mari oh mari mari baca selawat nabi agar kita semua dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat mari mari marilah haikal coba bapak-bapak ngaji enggak ada lagunya ada enggak coba kalau ibu kan masih ada siapa ingin ke syurga yang keras siapa ingin biar enggak ngantuk pintu selalu oke tak mudah kalau ibu-ibu santai bapak-bapak tarilah pintu surga dengan aman ibu mau gampang dibentak sekali aja wujud kidam enak kita kiamu wadhan niat ilmu hayat aliman hayan mutah bapak-bapak enggak ada yang mulut iya kayaknya gimana gitu kayak emang enggak ada lagu kebanggaan sama sekali di talim rada garing gitu diem masih diem melotot enggak tahu pikirannya kemana enggak tahu kalau ibu kan enak banget nyambar inget enggak lagu maulid nabi pasidahnya inget enggak 12 rabiul jatuh pada hari isnaim nabimu hamati lahir 571 masehi di kota pada tahun pilih makin kecil injek speker bapak enggak ada suara ada enggak kalau bapak enggak lagunya enggak itu lagu apa guru iya mah kalau bapak lagunya gini dia pasti nyaut kalau punya mikro coba janda yang mana janda yang mana kok iya pak anak pak artinya ngikut janda yang putih anak padewan kuda yang mana kuda yang mana tuan senangi kuda yang putih kuda yang putih di dalam kandang gue yang terusin janda mana janda janda mana janda mana janda janda mana op 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 mohon maaf operator kaset kusut ada gini kuda yang mana kuda yang mana tuan senangi kuda yang putih kuda yang putih di dalam kandang janda mana satu kali sekali 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 janda mana belum ada yang ngangkat tangan itu namanya bukan nyanyi ustad lagi nyari janda kuda yang kuda yang mana kuda yang mana tuan senangi kuda yang putih dalam kandang janda mana tuan gitu sekali doang jangan lima kali janda yang putih janda yang putih janda yang putih di dalam kandang berambut panjang kan itu janda emang lagi ngurusin kuda emang nanya gak keluar luar kalau lagu-lagu begitu bapak masih bisa begini ada lagi lagu dia gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyong hobi anak muda sekarang yang penting maboknya makan mabok inian ikan sapu-sapu kalau ikan sapu-sapu mah sisinya ke tajam apaan eh sapu-sapu di somai enak kok usah tau asal garpunya garpu tukang somai jadi enak gak iya kan dia garpu tukang somai gak ada tengahnya patah ompong kali enggak emang kata-kata gitu lu pernah gak sih tukang somai garpu ada empat oh gak ada supaya bisa ngejijit guru supaya bisa nancel supaya itu sapu-sapu dijejek begitu gak melintir saya lagi saya gak suka sama tukang somai tukang somai emang kan gak kenal bulan dikata bulan agustus may bulan julie may sampai bulan oktober may may mulu akhirnya pinteran tukang somai sama elu tapi lagi dagang lu menghitung bulan goblok siapa orang-orang daging ibu ada yang hamil ayo liatin mu kacablak ada lagu yang apa lagu lagu tukang akwarium lagu apaan pak dewan lagu tukang akwarium pak lorah lelurah lelurah aja pak dewan bingung lelurah lagunya gua tawa saat duduk juga maya temen gua lelurah kalau udah kumpul gitu pasti lagu maya ada aja maya itu lagu tukang akwarium bagaimana bagaimana yang itu ikan dalam kolam kali bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kaca itu lagu tukang akwarium ikan dalam kolam yang ada kacanya ada airnya waduh abadah lagu-lagu tuh enak lagu sabian tuh enak yang bagaimana yang tukang sayur dia nyanyiin sayur sabian yang bagaimana lagunya yang mang nana mang nana anak udah ganti amir enggak sama waktu dia lagi malu-malu jadi lagu juga oh lagu malu-malu gimana dia mau nyomot kue tangannya ditepak jadi lagu iya jadi lagu bagaimana iya jem malu iya jem malu iya jem malu obong-obong dia jadi supir Roma Irama jadi tau lagu gue masih sejarah lagu tau blok itu lagu tungkripit gue tau banget oh lagu Roma Irama tungkripit tulang bawang tungkripit tulang bawang belum dapet ahai enak terus dapet ahai dari mana ada puntung di asbak puntung rokok iya tungkripit tulang bawang tungkripit tulang bawang gak dapet ahai dapet ahainya ambil puntung kenyot ahai oh tungkripit ahai tulang bawang kalau laki gak bawa duit bini gak goyang goyang nah jadi dati lagu oh jadi tau banget lagu Roma Irama tau gue mati yang lagu yang musiknya yang Dutatang Dutatang oh itu itu kan dia punya temen tukang son punya panggung ya namanya Haji Tatang tenisinya dibikinin lagu sama dia lagunya Dutatang 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 tunggu dulu lah dangdut tetang dangdut tetang tang 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 dang 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 tang 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 dangdut Haji Tatang kalau Haji Ridwan gak pas ini megang ini yang PA gue apa sih apa sih ya ya lo gak usah pakai bingung begitu orang nuduhnya udah perlu tapi mohon maaf lagu yang tuh yang gara-gara yang bininya minta duit sejuta adanya 700 jadi sair juga jadi arantemek jadi sair lagu juga kan bininya minta duit sejuta terus jadi lagu jadi enak dengernya bagaimana dikasih akhirnya 700 tah 700 tah 700 tah 700 tah tah 700 tah 700 tah tah 700 tah 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 boleh saja boleh saja kau cintai dunia tapi ingat suatu saat kan ada balasannya tah 700 tah 700 kalau ano yang apa apa yang orang orang lagi nebang pohon pisang aja dijadiin sair lagu masih jadi lagu juga tidak ada nebang pohon pisang jangan ditebang jangan ditebang itu pisang punya orang jangan ditebang sair banyak orang berkata yang jujur pasti hancur karena zaman ini sudah edan jujur tidak makan jangan ditebang bukan jangan ditebang banyak orang berkata porsat kalau mencari makan mencari halal saja sudah susah apalagi cari yang haram jangan ditebang jangan jangan didengar jangan ditebang jangan ditebang itu pisang punya orang jangan ditebang itu namanya lagu maling kau salaman 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 salam dari binjai orang dibang lagi omah jadi masalah tapi biar kata situ jadi supir romah irama waktu jalan menuju Roma gak ada apa-apanya macablak mohon izin Pak Lurah Pak Dewan Pak Polisi Roma irama itu bu masih keluarga sama saya maaf saya bukan sombong ayah Roma itu bewok ya lu bibirnya bewok emangnya kalau keluarga semuanya aku udah bewok enggak gue liat dia pinter megang gitar gak ada palanya sampai sekarang tetap ketemu lagunya lu kan pala doang tapi dia keluarga saya keluarga dari mana saya kan ke rumahnya lagi malam jam 10 Assalamualaikum Waalaikumsalam keluarga keluarga itu keluarga bagus goblok diusir 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 goblok diusir nah minum dulu minum dulu lagu lagu anie lagu anie lagu anie itu dalam film apa soundtrack film apa gitar tua wah bener kalau lagunya batra cinta soundtrack film apa ayo iya lagu film apa ayo lupa tapi tahu semua aroma irama karena deket kan sekarang saya tahu ada berapa jenggot aroma irama kalau emang deket ayo ada berapa siapa yang mau ngitungin berarti bukan deket sama aroma nih saya bilang matau secomot coba romai lama disini jenggot comot aja serau perut perihamat ini ujung capek ibu ujung capek ngapa saya mau balik ada ada balok enggak disini coba ajar kabel terus ibu masih terus emang disini banyak tukang parkir ya Allah udah malem bu udah jam ya Allah udah 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 ibu masih muda kok udah buta huruf ya udah malem begini masih jam sepul dia setugas malem kali tadi yang seminggu kuat tiga kali yang mana masalah kalau lura sehari tiga kali muda mandir kantor memang harus kuat ibu harus kuat bapak tetap semangat ya bu ya kalau pengen jarangin kelahiran gampang ya bu ya jadi ini saya kasih tip supaya gak buru-buru punya anak kalau udah punya anak supaya jangan banyak anak pakenya cara orang tua dulu jadi bapak dibawa ibu di atas insyaallah enakan dibawa enggak ini mengasih tau pengen jarangin kelahiran supaya gak gampang punya anak ibu di atas bapak dibawa maksudnya ibu digenteng diloteng bapak dibawa turun mama turun mama itu sampai tiga tahun gak punya anak tuh bu cuman gitu hayu mama turun istrinya lagi di dah udah cape belum udah cape belum 12 nih terus terus banyak bakalan yang mati disini ya bu ya yang pertama yang mesti kita ambil hikmahnya kita kumpul begini yuk bareng-bareng kita merasakan cintanya kita kepada nabi ya bu jangan diukur dengan alam biasa-biasa enggak bu bakal jadi hal-hal yang luar biasa ya bu ya yang kedua kalau kita ngikutin akhlak Rasulullah kejauhan ikutin aja akhlaknya orang-orang tua kita guru-guru kita sama kalau sanatnya sampai ke Rasulullah dari Allah ke Rasulullah dan Rasulullah ke sahabat dari sahabat ke tabiin dari tabiin ke tabiin 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 emak bapak kita pengikut-pengikut ya bu ya adik-adik saya yang pengen besok jadi imam masuk ngaji ayo kumpul bareng orang apalagi orang pribumi khususnya walaupun bangor pasti bisa ngaji saya dengar disini dok kumpul orang mana-mana udah ada di negeri kita bener bu yang Sumatra yang Pulauesi yang Jawa ya bu ya kita berbeda tapi enggak merasa berbeda itulah persatuan dan kesatuan hikmah yang kita ambil kita kumpul di tempat yang baik kita bikin acara yang baik kita bersama-sama dengan pejabat yang baik aparat yang baik baik-baik-baik Allah suka kebaikan manusia suka kebaikan dan kebaikan jalan kita menuju syurga kita semua bakal pulang ketemu Allah modalnya kebaikan malam hari ini kita baik menda-menda besok anak-anak kita jadi orang baik karena secara jujur orang-orang tua kita mewariskan kepada kita adalah kebaikan kalau cuma diwarisin kuantrakan doang enggak ada kebaikan orang tua belum selesai meninggal juga udah rame bener bu bener bukan baca surat pateha malah baca surat tanah ya bu ya bener ibu saya pengen besok anak-anak kuda besok rajin ngaji jadi kori rajin baca Quran jadi hapis-hapis latihan ceramah di masjid besok jadi khotib aman udah kampung kita enggak perlu kemana-mana jauh-jauh masjid kita juga aman khotib orang sini imam orang sini korinya orang sini yang mimpin tahlil orang sini artinya di masjid kita enggak kemana-mana muter di situ-situ aja benar jadi besok saya pengen adik-adik saya liatin sayang liatannya aja akhli ceramah sama aja ini juga lagi usaha jadi enggak ada yang sia-sia tepunin aja apapun bentuknya kalau kata bapak saya anak laki punya ilmu apa aja boleh tinggal ngetel ada nanti sepanjang urusan udah tua kita yang ini buang yang ini buang tapi buat berjalan asik enggak ya asik aja kita jalanin aja kalau perumpamanya kita pengen bergaul enak bisa main gitar enak jadi punya temen ngobrol tapi udah aki-aki ukurannya masih megang gitar pantas enggak yang pantas megang tas kan gitu ya tapi kalau sesekali juga enggak mungkin show dong ada aki-aki show siapa yang mau bayar rakyat di budek benar berarti kalau masih panggung masih sehat masih gagal ya bu ya tapi ujung-ujung sama kok semuanya kita enggak bakal bawa kita sholat selalu kita sebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbil habis sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang siapa yang setia ngikutin kita kata Allah dimanapun kita ada kematian yang terlalu setia mengikuti kita artinya buat hidup kita udah punya bakal rumah punya tabungan punya anak-anak pada kerja udah aman ya bu ya buat mati kita belum punya makanya malam hari ini kita maulid dalam rangka balia malamalan sholihah berbuat baik beramal sholih mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul kita dapat syafaat anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan sholihah suami kita jadi suami yang benar-benar rajin ibadah rajin juga usaha nyari duitnya kita kebuka dan anak-anak kita selalu meramaikan masjid adeku sayang makanya besok palurah ada bikin romadon lomba MTQ ya lomba MTQ besok ternyata dari kampung Gebang tuh ada yang kita kirim ke Yaman ke Sudan ada yang jadi kori muah muter terus ikut container ya emang ini bapaknya subir kemana aja akhirnya sampai terkenal dimana-mana itu tuh yang kebanggaan kita semua oh besok ada ikut saya ngeliatin aja akhli ceramah nih ngeliatin ah besok gue harus bisa lebih dari itu itu saya dulu begitu tuh karena hidup susah gak punya duit buat usaha gak punya modal buat dagang gak punya ijazah buat lamar kerja kata bapak basahin Quran sama air mata itu namanya curhat sama Allah itu saya ingat pesan bapak saya tiba-tiba ketemu parto, ketemu eko, masuk ke radio dan teksis sampai sekarang bener-bener nyari duit gak pakai duit modal congor doang ya bu ternyata orang yang melatih memohon bicaranya bisa jadi konsultan bisa jadi pengacara bisa jadi pencerama adik-adik itu saya yang jangan pernah putus asa bapak saya miskin gak mampu gak bisa banyak orang besar dari orang tua yang tidak punya apa-apa makanya hebatnya orang tua dia tidak kuliah tapi anak-anaknya sarjana pinter mana pinter bapaknya gak sarjana tapi mampu menjadikan anak-anaknya sarjana bapak gak kerja anak-anaknya pada kerja jadi orang kaya hebat mana hebat bapak walaupun dia gak bisa apa-apa tapi anaknya bisa berbuat apa-apa makanya ibu tugas itu mendoain banyak mendoaan istuparin anak istuparin suami suami juga istuparin berampun jangan kita doang ibu pikir bapak juga gak pusing-pusing kesian lihat mukanya ibu ibu bukan bengong bukan mabok obat bukan sekarang langsung bingung ya kira-kira begitu kira-kira begitu saudaraku ya malam hari ini mudah-mudahan apapun yang kita niatkan apapun yang kita lakukan yang punya duit bantuin acara jalan dengan baik yang punya tenda yang punya son yang hadir disini yang bekerja keras teman-teman panitia terselenggara acara kita ini mudah-mudahan berkah Allah berikan sehat panjang umur banyak rezekinya berkah itu nambah-nambah yuk ahabul kalamil Allahi ta'ala arma'un ucapan yang paling disukai Allah cuma empat subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walallahu akbar cuma itu mudah-mudahan ibu yang pengen berangkat umrah Allah kasih banyak rezeki berangkat umrah yang udah sekar haji mudah-mudahan Allah berjepat berangkat haji yuk barang-barang subhanallah walhamdulillah walallahu akbar walaha ula walahu wa ta'ala walhamdulillah liridahillahi ta'ala wabishyafatir rasulullah wabishyafatir rasulullah wabishyafatir du'a'abina wabumina wabistazina wala'arahi jami'ah kita sebut bapak kita bu biar nanti kita juga disebut sama anak-anak kita sebut emak kita yang lagi kurang sehat bila Allah berikan kesehatan panjang umurnya yang udah meninggal mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya Allah terima amal ibadah ibu kuburan itu gelap di dalam kubur itu gelap sekalipun yang meninggal orang PLN karena gak bisa pasang token di dalam gak bisa pasang kilometer di dalam mana yang bikin terang nih sahabat kita kawan kita tetangga kita yang malam hari ini masih ngirimin pateha buat kita dan mudahkan orang-orang tua kita Allah ampuni dosa-dosanya Allah terima amal ibadahnya emak kita Allah bagusin kuburannya dengan tahiyah syurga kita minta barakahni wabialumihim wabarakatuhim syafaatuhim wabikaramatuhim wabidu'aihim ghafarallahu jenobahum watakabala amalahum anawarah khuburahum wabihakki nabina mohammed sallolah aliyasalam wabihakki humil quran alfatiha Tukang ngomong salahnya di omongan Tukang nulis salahnya di tulisan Jadi kalau saya salah ngomong maafin ya bu ya Dan jangan sampai menambahin Dosa kita yang udah ada aja udah banyak Yang kecil-kecil dosa kita yang harus kita kumpulin Ya Tidak ada dosa kecil Kalau terus-teruskan Tidak ada dosa gede Kalau kita setiap hari kita hajar Dan itu aja barangkali Dari saya baca doa Ya kiai yang baca doa Saya enggak baca doa Karena kan saya dibayar ini beramah doa Guru-guru saya Pak Dewan Pak Lura Sahabat saya Komandan Ya bapak Kita dari Bimas Pol Ya Bapak Binsa Terus ibu-ibu saya Toko-toko muda Maafin Maafin Jangan ada dosa diantara kita Ya bang Udah saya udah makan Udah Selama udah tinggal pulang Ya Udah jangan pada nyusul Biarin aja saya sendiri Parsel Enggak-enggak Jangan Jangan cuma bercanda Jangan diambil hatinya Pak Lura maafin Ngomong-ngomong Parsel Bukan berarti minta Saya juga enggak Tapi kita kan masing-masing Pada tua Biar paham Ya salam sayang Dan hormat saya Buat semuanya Sudara aku Biar akur Dimanapun kita ada Yuk kita tanamkan kebaikan Allah suka kebaikan Manusia juga kebaikan Dan paling enak Jadi orang baik-baik Termasuk ajarin saya Bagaimana cara Menjadi orang yang baik Baik hidup di dunia Insya Allah Baik juga kita nanti di akhirat Berlomba-lomba dalam kebaikan Itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih